Sebanyak 94 sekolah dari tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti Festival Seni dan Gelar Karya yang digagas Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga Kamis 2 Mei. Kegiatan untuk kedua kalinya ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa dalam rangka mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Temanggung, Jawa Tengah menggelar Festival Seni dan Gelar Karya Pendidikan 2024 di halaman Gedung Pemuda yang diikuti 94 sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA Sederajat pada Kamis 2 Mei 2024. Penjabat Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo menilai kegiatan yang digelar sampai tanggal 4 Mei ini sebagai wujud peningkatan kreativitas para siswa, terutama dalam mengikuti kurikulum merdeka. Ajang ini diharapkan semakin memotivasi siswa untuk berkarya dan belajar dari sekolah lain sebagai bahan referensi sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Temanggung ke depannya. Di sisi lain, gelar karya ini merupakan langkah positif untuk membangun karakter siswa karena tujuan dari kurikulum merdeka sendiri diantaranya untuk mengembangkan kreativitas siswa. Tadi saya pikir anak-anaknya sekedar main, sekedar hanya bersekolah saja, tapi ternyata memang mereka punya kreativitas yang luar biasa. Dan dengan bimbingan gurunya, saya pikir ini ke depan juga mungkin tidak hanya sistem apa ya, hanya sebagai gelar, tapi bagaimana mengembangkan ilmunya nanti ke depan mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Kepala Dindikpora Temanggung, Agus Sujarwo mengatakan, kegiatan ini merupakan apresiasi hasil karya siswa yang sebelumnya telah dipamerkan di tingkat sekolah. Kali ini kembali memamerkan hasil karyanya agar sekolah lain juga bisa melihat secara langsung. Dengan apresiasi ini maka muncul kreativitas inovasi yang lebih dari anak-anak kita, tidak hanya sekedar mereka pinter di dalam kelas, tetapi juga berkembang keilmuannya di luar sekolah. Kreativitas para siswa ini diharapkan bisa menjadi bekal setelah lulus dari sekolah nantinya. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, Muwartakan.